Hai semuanya, aku Mauli Di video kali ini aku bakal sharing sama kalian Jadi kalo dulu itu Aku pernah jerawatan dan Sempet wajahku ya rusak gitu Dan sampe Mukaku bisa seperti sekarang Siapa tau video kali ini membantu dan helpful Juga buat kalian dan ada beberapa Produk yang aku pake mungkin cocok juga Untuk dipake kalian Tapi sebelumnya jangan lupa untuk subscribe Dan like juga video ini Dan share ke temen-temen kalian Dimulai dari kalo kalian nontonin video Agnes story aku di video paling bawah Kalo kalian bisa cari di channel youtube aku Dulu aku Habis lepas dari krim dokter itu Aku bener-bener kayak langsung muka Ini ya pokoknya bener-bener kayak Merah, kayak udah ngerebus Pokoknya udah ancur-ancuran Disitu aku mutusin Gak pake apa-apa dulu Aku hanya pake masker Masker-masker alami kayak gitu Sampai akhirnya lambat tahun, lambat tahun, lambat tahun Mungkin aku sudah lebih mengenal Kayak skincare Jadi waktu dulu Aku sering banget Aku inget justru Muka aku jauh lebih baik itu Pake produk-produk Jadi pada saat aku lagi jerawatan Aku itu Pakai Punya wardah Yang Nanti aku tau disini Karena aku udah gak pake lagi Jadi setiap ada jerawat Biasanya aku totolin Aku hanya totolin itu Sebelum aku tidur malam Karena menurut aku Pakai skincare Sebelum tidur itu Jauh lebih efektif Daripada kalian pake di pagi hari Jadi aku di pagi hari skip Gak pake apapun Kecuali mungkin Pakai tuner setelah habis cicir muka Pakai obat jerawatnya Hanya di malam hari Sebelum aku tidur Aku totolin Dan itu Lumayan cukup Kempes Nah tapi problemnya Kadang-kadang Pada saat kita mau menstruasi Kita Tumbuh nih jerawat baru lagi Dan itu sih dulu Kayak jadi problem juga sih Karena yang Jerawat lama Belum kempes Belum lagi modanya Terus ada jerawat baru lagi Jadi sempet Sebel Sampai akhirnya Wadid aku sempet ganti Gonta-ganti facial foam Dan yang cocok dengan aku Wadid itu dari Venus Dia warnanya biru Itu dia gak narik Karena kadang-kadang Kalo kulit kita lagi jerawatan Itu rasanya kulit Ada bagian-bagian yang kering Di bagian jerawatnya Kayak Mengelupas-kelupas Tapi juga di bagian T-zone Dan bagian tempat-tempat Spot lain itu Dia berminyak Jadi Pake Venus facial foam itu Dia Bener-bener enak Gak narik Bikin lembab juga Yang artian tuh Kulitnya juga Sedeng-sedeng aja Enak gitu Jadi selama Kayaknya kurang lebih Aku lupa Antara 1,5 tahun Sampai 2 tahun Aku masih bertahun Pake itu Aku mulai Cari-cari lagi Yang cocok lagi nih Buat kulit aku Sampai akhirnya Aku nemuin Ini Thermal Spring water gitu Dari Aven Ini Jadi aku kan masih ada Roda-roda merah Yang kayak warnanya Merah-merah gitu kan Pake ini itu Dia ngebantu Sedikit kayak Meredam rasa Apa ya Meredam warna-warna merah Terus kalo ada jerawat Yang dia tumbuh Terus kadang-kadang Agak nyeri Di bagian jerawat itu Dia lumayan bikin Enak aja di muka gitu Jadi Aku semprotin Atau kalo engga Biasanya aku taro di kapas Aku Taro aja di muka Dan aku lebih suka Banget Kalo dia ini Aku masukin di kulkasnya Kan agak basah Ini aku masukin ke kulkas Dan Basah di spray itu Rasanya bener-bener kayak Bener-bener kulit Yang menenangkan Karena kalo kita lagi jerawat Dan aku tau banget Karena aku udah ada di fase itu Jerawat Rasanya muka itu kan Kadang-kadang kayak Gimana ya Susah buat ngatain Buat Ngomong itu kayak Muka tuh kayaknya Gak ada enak-enaknya Dipakein apa-apa Kadang-kadang gak ada enaknya Kalo pake ini dan ini Adem kan Itu rasanya kayak Bener-bener menenangkan Ini sih kalo emang Aku baca Di kegunaannya Dia emang cocok banget Buat kulit-kulit yang sensitif Apalagi Biasanya kalo orang yang Kulitnya berjerawat Dia super sensitif Pake produk apapun Pake produk yang Apalagi kalo gak Terlalu cocok Dikit-dikit Muncul lagi jerawat baru Keren-keren kayak gitu kan Cuman kalian Makanya harus sabar Kalian gak bisa Makanya kayak Cuman lima kali semprot Udah lima harian gitu Lima kali semprot Terus kalian Ingin sesuatu yang Perubahannya Sangat drastis Gak Ini harus Telaten Super telaten Tapi kalo mau Lebih cepet lagi Ini lebih Menurut aku Dia lebih cepet Cuma sama Makanya harus Aku baru ngeliat ini Satu setengah bulan Pemakaian Jadi ini Sedien Minyak oil Face oil Dan brand ini Bahan-bahannya Bener-bener organik Semuanya Kalo ini Aku pakenya Malam sebelum tidur Sama pagi hari Jadi Setelah aku Lambat tahun itu Kan aku tadi Pake facial foam Habis itu pake tuner Tunernya udah Aku skip dulu Jadi aku pake facial foam Habis cuci muka Aku pake si Face oil ini Jadi di pagi hari Cukup satu tetes aja Diratain ke seluruh muka Begitu juga Dengan sebelum tidur Dan ini Satu setengah bulan Aku kerasa Ngedul-ngedul Wajah aku yang merah-merah Ini buat keliatan banget Jadi ini kalian bisa cobain Dan aku super recommend sih Nah jerawat Terus luda jerawat Sudah mulai Teratas sini Pake Yang aku pake ini Sekarang masalah yang paling Susah hilang Yaitu scar Aku punya scar Memang Gak terlalu dalem Tapi Udah karena udah jalan Tujuh tahunan Dia udah mulai Mulai Gak terlalu yang keliatan banget Dan ada dua produk Yang aku sarangin Menurut kalian Cuman ini emang mahal Tapi sebenernya sama aja Kalau misalkan kalian Laser pun Itu kan juga mahal ya Aku mulai dari serum ini dulu Jadi Dia mungkin gak terlalu banyak Ngarung ke scar Cuman Kalau kita habis jerawatan Itu kadang-kadang Belum lagi Kalau kita udah mencet-mencet kan Aku ngerasa Dulu kulitnya tuh Jadi kayak Udah beda banget Sebelum Pada saat aku Pertama kali kena jerawat Jadi Kayak kurang Apa ya Kurang kenyal Kayak kurang Pokoknya beda banget Tekstur kulitnya pun juga Kayak kurang sehat Kayak Ibaratnya Kayak tanah itu Tanah itu kayak kurang air Nah Ini Dia bisa ngembalikan kulitnya Kayak lebih kenyal Lebih keisi Lebih lembab Lebih sapel Lebih kayak Tul-tul gitu Menurut aku investasi serum yang terbaik Ini Dan Ya dia emang mahal Tapi Menurut aku worth it Kalian cukup pakainya sebelum tidur aja Atau kalau misalnya Sekarang mau makeup Jadi kan gak perlu Setiap pagi makai Dan setiap mau tidur Menurut aku Kalau aku sih pakainya sebelum tidur aja Atau kalau misalkan Aku pengen makeupan aja Dan itu memang kulitnya Kayak lebih Besok paginya Kalau aku bangun Mukanya lebih kenyal-kenyal gitu Dan dia tuh kayak Glowing Lembab gitu Dan menurut aku Kalian bisa cobain ini Dulu sih aku nyobainnya Pakaian dari Sambal-sambal Kalau aku beli Dari kilpnya Karena cocok Akhirnya aku pakai ini Sekarang kita mau ngomongin Kesekarnya Menurut aku Yang paling-paling Benar-benar ngaruh Untuk Memperbaikin Jaringan-jaringan Kulit yang rusak Itu Ini dia Ini tuh serum vitamin C 12,5% vitamin C Plus hyaluronic acid Nah ini Ini benar-benar aku Kerasa dan ngeliat Perubahannya Cuman aku lakukan garis bawahin Aku pakai ini Cukup Seminggu sekali aja Seminggu sekali Keseluruh muka Sebelum aku tidur Kalau misalkan aku Mau pakai Untuk sebelum makeup Biasanya hanya di bawah mata Dan di bagian-bagian sini aja Tapi kalau misalkan Aku pakai sebelum tidur Cukup seminggu sekali Menurut aku Karena Kalau menurut aku Dipakai Setiap hari Bagus sih Cuman Kadang-kadang Kulit tuh harus butuh Kayak Biar dia lebih kuat Biar dia lebih Apa ya Kalau dipakai setiap hari Takutnya nanti kulitnya jadi Kayak seakan-akan Perlu ini banget Sebenernya enggak juga kan Jadi Biar kulitnya juga Kayak tahan Banting gitu Jadi pakainya cukup Seminggu sekali Dia Suai Dia melihat Maksudnya sama Ada bagian ininya juga Lebih melembabkan Kenyal Bahkan Kalau kalian punya gas garis halus Itu dia Cukup menyamankan Tapi dia juga Ngaruh ke sekarang Dan itu benar-benar Kayak Kerasa banget Biasanya kan Kalau sekarang itu Kerasa kayak ada Kayak Kulit yang agak-agak Gini Gimana ya Kayak enggak rata Itu benar-benar Kerasa banget Dia lebih halus Dan yang terakhir Sebenernya ada lagi Essence Cuman aku malas mengambil Nanti aku kasih gambarnya Dari Kaudali disini Itu dia Benar-benar bikin kulit Smooth Kalau kayak punya Puntusan tuh Bikin hilang Terus kayak Tekstur-tekstur kulit Kalian tuh Kayak lebih halus Dan pokoknya Jauh lebih bagus Dia bikin kulit Itu yang benar-benar kayak Kulit bayi gitu loh Pokoknya benar-benar Aku suka banget Aku lagi memang Coba yang itu Dan alhamdulillah cocok Dan mungkin Kalian mau coba Tapi kalian Kalau pakai semuanya produk Yang aku saranin ini Kalian harus sabar Jadi Bakalan karena hasilnya tuh Kayak sebulanan gitu loh Di atas sebulan Pokoknya sebulan ke atas Sebulan atau satu setengah bulan Bahkan ada yang dua bulan Jadi gak bisa Kalau kalian pakai Produknya tiba-tiba Kayak baru satu minggu Kok gak ada hasilnya Kalian harus sabar itu Dan kondisi kulit orang Dan Dan skarnya juga beda-beda Dan jerawatnya pun juga beda-beda Jadi Mungkin kalian nanti Kalau pakai juga pasti beda Dengan apa yang aku rasain Jadi Nikmatin aja Prosesnya Pelan-pelan aja Karena yang pelan-pelan itu Hasilnya bakalan jauh lebih bagus Untuk ke depannya Jadi kalau misalkan aku kayak Sehari ngeskip Apa yang gak aku pakai Muka aku gak ada perubahan apapun Ya tetap sama aja Atau mungkin biasanya Kalau lagi hormonal mau PMS aja Agak Ada berubah-berubahnya dikit disitu Tapi selebihnya sama aja sih Tapi disini kayak Masih ada dikit disini Tuh Kalian bisa lihat disini Kayak bedakan sama kulitnya Yang disini Dia masih ada dikit Lagi Mungkin Kalau udah dua tahun Dia bener-bener udah Yang kayak Bisa normal mungkin ya Mungkin loh ya Tapi aku gak tau Bisa jadi sama Tiga tahun mungkin Tuh Dia masih ada dikit Di sekitar sini Sama disini lah Tapi ini gak sedalam Dulu kok yang disini sih Emang Kelihatan banget Cuman gak yang dalam-dalam banget Karena aku punya teman Dia lebih dalam daripada aku Tuh Kok yang disini sih Gak terlalu banyak dulu Disini juga ada jerawat Cuman gak separah yang disini Kalau untuk kondisi wajah sekarang Mungkin lebih Enak ya Daripada yang Kayak dua tahun Atau satu tahun yang lalu Dan kalau lagi ada tamu bulanan Itu jerawatnya Udah lebih bisa kekontrol Dan gak sebanyak yang dulu-dulu sih Jadi aku lebih Ya lebih senang aja sih Kalau dibandingkan sama dulu Aku kan juga mau 30 Jadi Kalau kamu memperbaikin kulit Semakin di usia tua itu Dia makin lama Ini kerjanya Jadi kalau bisa Sedini mungkin Kalau lagi ada Masalah di kulit Kalau aku sih Udah ke hitungnya Udah terlambatkan aku Baru Memperbaikin kulit aku Tuh di umur-umur 28 Ya Kayak lebih sering pakai ini Pakai itu Ya dan itu aja Yang bisa aku sampaikan Semoga helpful juga Buat kalian Jangan lupa untuk subscribe Dan like video ini Semoga helpful Bagi teman-teman kalian juga Yang ingin menyembuhkan Muka habis Habis jawatan Pokoknya kayak gitu Tanpa lesa dan dermalolar Dermalolar ya namanya Ya terima kasih Udah nonton Bye bye Terima kasih telah menonton Terima kasih.